Mereka modern sekarang, manusia menggunakan kartu tarot untuk menerjemahkan, memprediksi, dan memperkirakan kehidupan mereka. Tapi sebetulnya, menurut saya sendiri, pikiran mereka lah yang merealisasikan keinginan mereka itu. Seperti eksperimen yang sudah saya lakukan bersama dengan bintang tamu saya, Angel Karamoy. Halo, Man. Eh, Angel, hi. Thank you for coming. Oke. Percaya dengan kartu tarot, gak? Percaya, gak percaya. Tapi pernah melakukan reading, kartunya dibuka, kemudian dideskripsikan karakternya seperti apa, probabilitinya seperti apa, dan lain sebagainya. Pernah gak? Ini pertama kali. Tarot sendiri itu berasal dari bahasa Taurat. Nah, sebetulnya tiap gambar ini memiliki banyak makna, banyak arti. Percaya gak kalau tiap kartu ini sebetulnya bisa mendeskripsikan seseorang? Percaya sih. Dengan tas bungkusan di ujungnya kan? Itu menyimbolkan knowledge atau pengetahuan. Ada matahari di atas kan? Itu juga simbol dari knowledge. Jadi sebetulnya tiap kartu ini memiliki maknanya sendiri-sendiri. Nah, dari ini semua, satu lagi kamu bakal pilih satu secara acak, tapi sebelumnya di acak-acak dulu. Saya gak mau nyentuh. Ada 22 yang kita ikan. Fokusin di depan kamu ada layar di sini ya. Nah, di layar itu, bayangin ada 22 kartu tarot. Nah, dari ini semua, satu lagi kamu bakal pilih satu secara acak, tapi sebelumnya di acak-acak dulu. Saya gak mau nyentuh. Ada 22 yang ikan. Fokusin di depan kamu ada layar di sini ya. Nah, di layar itu, bayangin ada 22 tarot tersebut. Kamu lihat sendiri, kamu ambil satu. Ya. Di acak-acak. Agar seseorang dapat terpengaruh dengan kartu tarot tersebut, ada banyak cara. Yang pertama, cukup lama memegang kartu tersebut. Langkah kedua adalah dengan membawa kartu tersebut kemana-mana. Tadi udah pilih satu kan? Udah. Cuma lihat sekilas gitu aja ya. Iya. Tunggu dimasukin lagi, yaudah. Tapi sekarang kartu yang dipilih tadi, ada di tengah-tengah kan? Iya, gak tau ada di mana di mana. Gak apa-apa, tutup aja. Oke, tutup. Saya kasih waktu beberapa menit, beberapa jam kalau perlu. Saya tunggu di sini. Akan diantar ke sebuah tempat banyak toko-toko antik. Di situ, saya mau Angel memilih dua objek aja. Bawa ke sini. Oke. Saya bawain duit. Iya, asik dapet duit. Oke Angel, saya tunggu di sini ya. Iya. Oke, aku dedikasi uang. 500 ribu sama kartu tarot. Disuruh beli dua objek. Barang. Gak tau juga mau beli apa, belum kebayang apa. Tapi, aku coba cari dulu ya. Ini kayaknya nih. Kenapa aku ambil sayap? Karena sesuai aja sama nama aku. Iseng aja gitu, iseng. Aku ambil ini. Ada satu lagi yang mau aku ambil apa ya. Aku suka alat musik ini. Itu yang satunya lagi. Aku suka yang trompet. Ini jenis-jenis alat musik yang seperti itu. Itu kan romantis buat aku. Misalnya kita balik lagi ke sana, Pak. Yuk. Mas. Bedah. Datang juga akhirnya. Iya. Tadi saat ditemani dengan tim dari Lintas Imaji, apakah dipengaruhi kamu memilih objek ini? Enggak, sama sekali. Kepikiran aja. So, rejoice. Re-choice. Ambil yang mana aja, kan disitu kan banyak barang. Tunjukin ini apa ini? Ini alat musik yang aku suka. Dipegang. Ini. Ini bendera diikat di trompet. Ini apa? Ini sayap. Ingat, ini kan free choice. Sebetulnya enggak free choice. Di awal waktu tadi lihat kartu tarot kan bisa pilih kartu tarot secara aja. Tadi pilih kartu tarot apa sih? Ini. Tunjukin ke pemirsa di rumah. Padahal ada 21 kartu lainnya yang bisa dipilih. Kalau kamu pilih objek yang dipegang oleh toko di sini adalah apa? Harimau. Iya. Kalau ini ada tongkat kan? Memah kota. Dan lain-lain. Semuanya berbeda. Somehow kamu memilih judgment. Banyak barang di situ kamu dapat trompet dengan bendera dan sayap. Dan sesuai sama kartunya? Kok bisa? Oh my God. Barang-barang yang dua item yang aku beli itu tuh berkaitan banget sama kartu. Jadi kartu yang aku pilih sebelum aku mau beli, barang-barangnya ada di situ dan aku beli. Sebetulnya di saat seseorang di reading atau dibaca, pikiran alam bawah sadar orang tersebut akan mencocokkan apapun kalimat yang dibaca tersebut dengan kondisinya dan situasinya tersebut. Saya menyebutnya sebagai self-fulfilling prophecy atau ramalan yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Nah sekarang itu kartunya apa? Tunjukkan ke pemirsa di rumah. Judgment. Bisa munculin nama tidak yang berhubungan dengan kartu itu? Saya gak perlu tahu namanya. Di bawah meja tulis nama yang berhubungan dengan itu. Jangan sampai kamera tahu, jangan sampai saya tahu ya. Saya lihat sana. Sudah ditulis? Sudah. Saya gak mau nyentuh. Kertasnya dilipat lagi. Kamu sudah menuliskan nama orang yang berhubungan dengan kartu tarot yang dipilih sama Angel kan? Yaitu Judgment. Iya. Mungkin tidak saya tahu nama orang ini siapa. Gak mungkin. Atau kamu pernah menulis di social media. Gak mungkin. Gak ada ya. Ini baru aja tipu. Jadi muncul di pikiran kamu setelah kamu mendapatkan kartu Judgment. Betul ya? Saya gak mau nyentuh itu. Dibakar. Ditaruh di aspa. Sampai habis. Tinggal abu. Nah dari kartu yang diambil. Dari cara kamu melempatkan apinya. Menurut saya ini berhubungan dengan emosi yang negatif. Betul ya? Literally disini berhubungan dengan Judgment atau perasaan tidak adil. Antara kamu dengan orang tersebut. Betul ya? Dan kemungkinan besar orang ini bukan pria tapi wanita. Betul ya? Iya. Dan tinggalnya juga gak jauh-jauh. Masih di Jakarta juga. Dulu pernah dekat. Ini kebetulan. Sampai akhirnya menjauh hubungannya. Iya, iya. Oke. Betul ya? Rambutnya berbeda seperti kamu. Posturnya juga beda seperti kamu. Oke. Kok tau? Nah kemudian kemungkinan besar orang ini lahir di awal tahun. Kamu tau Zodiac? Oh my God. Gak mungkin. Saya kan gak nyentuh kertasnya. Kamu bakar sendiri kan? Iya gak. Boleh gak lengan bajunya ini digulur? Ditarik aja. Dari mana dia bisa tau? Dah. Oke. Jangan gerak ya. Lihat aja ya. Ini kan abunya. Iya. Siapa itu? Faye D. Mayak! Itu orang yang aku tulis disini. Kenapa bisa begitu coba? Aku ambil itu kan acak mas. Dan dikocok-kocok. Dan cuman aku yang tau. Gimana coba mas Rom bisa tau? Dan nama itu please. Aku gak kasih tau siapa-siapa lho. Bagaimana Angel Karamoy dapat memilih objek yang sama dengan yang ada di dalam kartu tarot itu? Caranya adalah pertama-tama saya harus mengarahkan Angel untuk memilih kartu yang tepat yaitu kartu Judgment. Dengan memberikan subliminal cue menggunakan tangan saya, saya secara tidak langsung menanamkan angka Romawi kartu Judgment ke dalam pikiran Angel. Jika proses ini sudah terjadi, maka untuk mempengaruhi Angel agar memilih objek yang tepat adalah dengan membiarkan alam bawah sadar Angel menyerap informasi yang ada di dalam kartu itu. Itu kenapa Angel membawa barangnya yang sama dengan barang-barang yang ada di dalam kartu tarot pilihannya. Sebetulnya bukan dari kartunya saya menebak namanya. Tapi dari bahasa tubuh yang diberikan oleh Angel saat menulis tadi dan saat melihat kartu ini muncul. Karena probability, Judgment untuk seorang wanita pasti akan mencari seseorang yang berhubungan dengan konflik dan kemungkinan besar konfliknya negatif. Dan untuk Anda yang menyaksikan eksperimen menggunakan kartu tarot ini, sebetulnya nasib kita sepenuhnya ada di tangan kita. Tinggal bagaimana kita merealisasikan apapun yang kita inginkan. Notap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji, perfecto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!